yo WhatsApp Blackcaster welcome back to my channel Hot Wheel Lakers apa kabar kalian di luar sana mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya jangan sampai ada salah satu dari kalian yang kena covid tapi kalau sampai kalian sampai infeksi saya berharap kalian cepat sembuh dan cepat pulih ya oke dan pada kali ini ya pada kesempatan kali ini saya mau unboxing satu lagi mini GT saya yang Magic Green pada casing ini mini GT bekerja sama dengan Tarmac Works atau berkolaborasi ya di kita langsung unboxing aja ya Oke ya jadi ini barangnya ya BWK mini GT Tarmac Works collaboration model ya di blisternya ada tulisannya collaboration model nah jadi ada dua ayah yang Magic Green ini selain Nissan GT R ada Lamborghini murahkan juga tapi saya cuma dapat yang ini dan ini pun adalah hadiah ulang tahun dari istri saya dan langsung aja kita mau unboxing ya ini tampilan depannya ada kotaknya juga dan ini mobil ada di luar di atasnya ini ada tulisan collaboration model dan ini RHD ya Red Hand Driving jadi setirnya dari sebelah kanan belakangnya kelihatan saya ini ada mini GT Tarmac Works TSM model ya kemudian ini ada media sosial dari dan mini GT dan Tarmac Works ya ini TSM model ada holonya Oke ini Nissan ada pesannya Nissan motor operation official license produk karena ini ada kotaknya mungkin saya blisternya saya buka aja saya enggak bawa bunting ya saya adanya keter kita unboxing aja mudah-mudahan saya unboxing begini ya mobilnya kemudian kotaknya Oke ini biarin dibelakangnya Oke kita bahas dari kerdusnya dulu ya nah seperti kerdusnya sama aja sama blisternya jadi nggak banyak saya akan bahas ya di depannya seperti biasa biasa desain seperti ini ada mini GT Tarmac kemudian Liberty Walk ada nama mobilnya LBWK Liberty Walk Nissan GTR Magic Green dan nomor urus 145 mirip dengan yang ada di blister tadi kemudian di sini ada lagi tulisan collaboration model nomor 145 kemudian di bagian sininya ada ini ya featuring paint by dsys special potting yang mungkin karena make warnanya magic green gitu ya jadi dia ada kolaborasi lagi dengan dsys itu ya kemudian disebelah sini ada mini GT Tarmac dan di belakang seperti biasa ada nama-nama media sosial dari kedua company ya ini gd dan Tarmac dan ada Nissan motor corporation dan itu itu aja saya rasa ya yang bisa dibahas tahu ya untuk Halloweennya cuman ada di blister ya di kotak situ nggak ada holonya lagi dan kita coba singkirin dulu ya ini supaya nggak mengganggu Zoom dan ini kita bahas mobilnya ya kita bahas mobilnya nah ini warnanya warna magic green ya kalau aslinya kita lihat saya lihat itu warnanya hijau hijau itu agak sedikit enggak terlalu tua kalau di kamerakan kelihatan agak tua banget ya tapi ini memang hijaunya hijau yang kental gitu ya tapi warnanya magic green ada gradasi-gradasi sebenarnya sih bukan gradasi seperti chameleon gitu ya tapi kayak glitter glitternya bukan seperti metallic kilometernya kan agak ringan tapi ini agak sedikit pekat ya kental ya dan kita bahas dari depan mobilnya aja dari depan mobilnya itu eh ini Nissan GT R35 ya R35 itu biasanya di depan sini si mini GT kasih tulisan LB performance cuman nggak ada ya kalau di Satin Silver kemarin kan ada ya tulisan LB performance dan di radiotornya ada tulisan FB works cuman kalau yang di magic green nggak ada dan bedanya lagi dengan yang lain itu dia punya kap mesinnya itu eh pertama warnanya memang ada karbonnya ya karena ada aksen karbonnya tapi dia punya desain kapasinya terbeda ya kalau ini kan ada sedikit tonjolan gitu ya tapi kalau ini nggak ada agak sedikit ke dalam gitu ya ada 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 cekungannya dan ini karbon itu bagus dan rapi ini banget ya ini kalau kita sentuh pakai jari ya ini ada aksen-aksen karbonnya ya ada teksturnya enggak 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 mulus-mulus gitu tapi ada tekstur karbonnya seperti kasar-kasar gitu lah dan itu keren banget sih menurut saya dan ini lampunya Mika ya dan di kap mesinnya sini ada ada logo LB works LB works R ya bergerak ke atas lagi ada kacanya dan tulisan di kacanya itu ada LB performance LB works R dan ada apa ya bendera rising sun ya rising sun Jepang ya bukan bendera negara Jepang tapi seperti bendera bergerak bangsaan Jepang juga ini racing sunnya dan di kita ke samping dulu ya ada tampu-tampu dari sponsornya ada LB works masih ada bendera Jepang juga bendera racing satu ya dan ada sandraik karo kemudian ada tulisan Brembo kemudian ada tulisan forget to ya dan di samping sini ada aksen-aksen dan aerodinamiknya berwarna silver cover manis yang saya sih bikin R35 ini jadi kelihatan manis ya Nah tapi di depan sini juga ada ya ada kalau kalian bisa lihat ya ada aerodinamiknya juga aksen-aksen tapi warnanya itu warna karbon ayah warnanya warna karbon ya tuh oke karena karbon di sini oke kemudian ada handle pintu berwarna silver dan ini ada spionnya spionnya juga warnanya hijau sewarna body ya kalau saya lihat sih yang ini lebih seimbang ya spionnya kiri dan kanannya seimbang enggak kayak yang kemarin satu silver spion kiri dan kanannya agak sedikit mencong ya enggak sama gitu tapi kalau ini masih oke ya sama ya bagus dan kita bergerak ke belakang di sini masih ada tulisan Liberty walk di bodinya di bodi bodi kit di belakang sini di deket apa bandingnya dan rx rx itu adalah perusahaan ada atau produk ya ada produk suspensi yang bisa diatur secara digital ya jadi suspensinya itu bisa diatur secara digital mungkin softness-nya hardness-nya bisa diatur secara digital ya dan saya baru browsing-browsing ya saya baru ketemu itu rx itu adalah produk itu ya dan di belakang sini itu di kaca seperti biasa ya ada tampu-tampu dari para sponsor ada HKS lbworks rx Liberty walk kemudian ada Toyota tires dan ada LB performance nah tapi yang white rx ini saya belum ketemu ya ini apa ya produk apa ya saya belum ketemu tapi nanti pasti saya dapat temuin ya nah kemudian di belakang sini itu lampu merahnya agak sedikit smoke ya dibikin smoke-smoke gitu ya menambah kelihatan ke sana jadi gelap gitu ya dan smoke gitu kemudian ada license plate-nya di sana Liberty walk dan di atas ini ada tulisan advance dan lagi-lagi RX ya sebelah kanan sini ada logo Liberty Liberty walk dan sebelah sini ini heavy performance ya warnanya hijau tua tapi tulisan hitam jadi bikin susah ya lihat muffler berwarna silver ada empat lubangnya dan ini spoiler sih ini bentuknya yang high wing ya dan di atasnya sini ada aksen carbon lagi dan sama ya teksturnya ada ya ada tekstur dan tekstur carbonnya secara ada keseluruhan sih keren ya keren banget dan sebelah kanannya juga sama hanya sebelah sini bagian belakangnya ada untuk isi bensin dan di penutup isi bensinnya juga ada tulisan LB ya artinya Liberty walk ya logonya seperti itu dan ini rodanya rimsnya berwarna hijau lisnya dan rimnya sendiri palangnya itu itu warna hitam jadi nggak gitu jelas untuk dapat kita lihat ya kemudian cukup tergambarkan ya dan di bawahnya seperti biasa ada logo ada ada tulisan 2009 Nissan GTR R35 use under license kemudian di sini ada embossed mini GT dan made in China ya jadi ini produk yang asli dan revetnya itu berupa skrup aja dan ini tidak tersembunyi biasanya ada beberapa seperti Lamborghini ya tersembunyi ya ada BMW juga agak ada satu baut yang tersembunyi tapi ini enggak ya terbuka semua jadi bisa untuk kita modif atau kita ada custom misalnya mau swap wheels atau apa ya menurut saya sih ini desainnya bagus banget tapi saya enggak tahu ya mungkin tarmac itu andilnya di bagian mana saya tahu ya menurut saya sih desain-desain kayak gini mirip-mirip produk-produk tarmac bisa tahu banget itu aja lah ya yang bisa kita bahas dari produk itu Mini GT LBWK yang Magic Green secara keseluruhan sih menurut saya ini ada castingan yang sangat bagus ya dan memang Mini GT detailnya itu sangat bagus dan materialnya juga kokoh ya materialnya kokoh itu aja sih jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik like dan bagi kalian baru berkabung di channel saya jangan lupa klik subscribe sampai jumpa dekaster di video berikutnya bye bye dekaster God bless you selamat menikmati